Ya, Pemirsa Direkturat Reserse Kriminal Khusus atau Diret Krimsus Polda Jampi mengungkap kasus tukang korupsi pada upgrade stasiun Pandu Pelindo yang berlokasi di Desa Teluk Macelis, Kejamatan Kuala Jampi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jampi. Angka kerugian negara pada kasus yang bersumber dari APPN ini sebesar Rp3.424.953.398 atau Rp3.000.000 lebih. Pada kasus ini, lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti disampaikan PLH Direkt Krimsus Polda Jampi AKP Beslamet Widodo. Saat pers rilis pada Kamis 14 September 2023, yakni Sanda Trisharjanto, General Manager PT Pelindo II Jabang Pelabuhan Jampi periode 2019-2021, Cepi Rimeta Atmaja, General Manager PT Pelindo II Jabang Jampi periode 2021-2023, Andrianto Ramadhan, Deputi General Manager Operasi dan Teknik PT Pelindo II Jabang Pelabuhan Jampi periode 2020-2023. Tindak-tindak korupsi, yaitu perkara juga tindak korupsi pengerjaan upgrade stasiun pandu di Desa Tuluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana poling ini adalah proyek upgrade stasiun pandu, yang mana dalam perkara ini dari hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP, terdapat periode negara sebesar 3.924.713.299 rupiah. Dalam hal ini, penyidik di Reskircus Kuala Jambi telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu yang pertama ST, ST adalah Direktur General Manager Pelindo II pada masa 2019-2021. Kemudian yang satu lagi CERA, CERA adalah GM selanjutnya, yaitu pada masa 2021-2023. Yang selanjutnya yaitu AR, AR adalah Deputy General Manager pada tahun 2020-2023. Selain dari pihak Pelindo, Direktur Senjus juga menetapkan rekanan, yaitu Saudara YL, dia adalah Direktur Utama BTW Berhak Perkasa. Kemudian yang selanjutnya, satu lagi Saudara M.I.H. M.I.H. adalah Direktur BNCipta Konsultan, yaitu adalah Konsultan Pengawas. Dalam ini sebagai Konsultan Pengawas Jalan Murek ini. Kemudian, rekan-rekan ketahui bahwa di depan adalah pada barang bukti yang disita oleh penyidik terkait dengan proyek upgrade stasiun Pandu di Tanjung Jatung Timur. Kita penyidik berhasil mengamankan keuangan negara sebesar Rp3.424.953. Ini seperti rekan-rekan yang melihat, di depannya adalah barang bukti yang sudah kita amankan dalam penyelamatan keuangan negara atau hasil recovery. Kemudian untuk selanjutnya, secara detail nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasudip yang langsung menangani perkara penyidikan di darah terus ini. Untuk itu, kami silakan... Sementara dari pihak rekanan yakni MT Yombi Larasandi, Direktur Utama PT W Berhak Perkasa, dan M Ibrahim Hasipuan, Direktur PT 4 Cipta Konsultan atau Konsultan Pengawasan, semua tersangka belum dilakukan penahanan karena masih dalam proses penyelidikan. Terima kasih telah menonton!